Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal mainin game Naruto Aduh, gue lupa judulnya Naruto apa ya Naruto Slugfest, kalau gak salah deh Dan kalian bisa lihat Ini tidak mungkin terjadi sih Di dunia Naruto, karena Ayah dan ibu Naruto kan sudah meninggal Dari Naruto waktu kecil ya Kecuali pake Edo Tensei, tapi Event ini kayaknya gak pernah ada dah Mungkin hanya di mimpi Naruto Ya betul, judulnya adalah Naruto Slugfest, udah bahasa Inggris Oke Kita guess aja Game Samba, dan ini adalah official ya Resmi dari Masashi Kishimoto Kreatornya Naruto Kita enter game Oh ada Eventnya dulu nih Naruto dan Sasuke Ini bukannya di episode terakhir itu loh Yang deket-deket mau ending Naruto ini sih Setelah melawan Kaguya Gue gak tau apakah kalian masih mengikuti Boruto Kalau gue sih udah gak ya Gue cuma di Naruto doang Wow, levelnya udah 99 Betul ini terakhir Tapi ini grafisnya keren banget loh Gue bisa bilang Mantep ini grafisnya Gue gak tau apakah bisa setting Sekarang belum sih 3D plus atau 2,5D Kita bisa pilih Oh ini mantep banget sih Kayak konsol ya Pingnya 89 Cukup bagus Oke ini dia Rasa ingan Kita hantam pake jurus bayangan Oke keluarin skillnya semua Rasa ingan lagi Nih Nih Terima Imon Imon Oke sudah selesai Ini awal cerita langsung di ending Tapi biasa Flashback dulu kali ya Oke kena Resengan surgen Susano Nah terima Ini serangan jauh jauh semua sih Tembak aja terus lah Kita coba 3D Nih Oke Selesai Tapi keren sih ini game Mungkin salah satu game terbaik di mobile Menurut gue Dreaming become the Hokage Mimpi menjadi Hokage Kita butuh dukungan dari Leaf Karena tidak mungkin Melindungi semua orang sendirian Oke ini persahabatan Naruto dan Sasuke sih Walaupun kita saling pukul satu sama lain Aku akan melakukan segalanya untuk melindunginya Aku tidak akan pernah menjadi Hokage tanpa bantuanmu Sasuke Oke ini kita milih karakter sekarang Kita mau jadi siapa Berarti bukan main sebagai Naruto ya Oke kita lihat sekarang Mobility Oh ini cewek Kita coba lihat lagi Medical Flammer Ini kayak Sakura Defense Assault Dia pakai pedang Satu lagi ini Not yet open Belum bisa kita gunakan ini Kita pakai ini aja dah Dia bisa medic juga ya Start Gue pengen coba setting grafisnya dulu Karena kayaknya ini belum grafis maksimal Gue yakin masih bisa lebih bagus lagi dari ini Oh ada chattingan-chattingannya nih Dua tahun setelah Hokage Oke jadi memang ini cerita kayaknya setelah endingnya Kita bisa pilih 3D plus Kita coba 3D plus ya Kayak gimana New player sign in Gift Back Properties Title Gue belum nemu Setting Sebentar Ini kah? Nah ini betul Susah banget Jari-jari settingan Grafik quality masih bisa kita Jadi in ultra Betul kan? Kemudian shadow-nya itu High SFX High Ada filter juga ya Kita coba pakai filter deh Lihat seperti apa Oke bisa dibilang ini adalah grafis terbaik dari game ini Udah settingan maksimal Langsung aja kita Jalan Sakura Jadi ini bakal jadi muridnya Tsunade dah kayaknya Equip Dia masih genin Kita ke Hokage office Dapet baju Equip 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 Select ninjutsu Ada 2 tipe katanya Oh kita bisa upgrade ya Magicnya magic api ini Flammer type Oke kita upgrade aja Grafisnya mantep sih Dibandingin game Naruto lain Di mobile Banyak juga orang Indonesia Yang main game ini Skenario mood Hulk to get ring chakra Scroll katanya Buat naik pohon Kita harus device balance loh Ini Kita harus tengah-tengah Salah-salah Gila Hampir jatuh Oke pelan-pelan Oke berhasil Ke Tsunade office Jadi ini memang game MMORPG sih Bisa dibilang Naruto MMORPG Di mobile Kita ganti Tampilannya kalau 2,5D itu dari atas 3D itu kayak gini 3D plus kayak gini Sayangnya walaupun kita pake Baju baru gitu Gak berubah tampilannya Tetep kayak Sakura sih Bajunya Ini online reward Equip Practice with Mr. Iruka Ini auto loh Api semua ya Skillnya Nah Api semua Lift genin Lift genin Dan lift guard Oke oke Lempar lempar Station complete Tinggal terakhir kali Iruka A series of light Langsung aja dah Kita keluarin semua skillnya 3D plus 3D plus Oke Mampus dia Terimlah ini Dapet banyak item Dapet sayur ramen Rockley fragment Dummy Hanya dummy Oh disini kita bisa ada Partner ya Toko-toko dari Naruto semua nih Ada Shizune Rockley Gara Oh ini latihan sama Kakashi Tapi gak ada Sasuke nya Gue padahal Mau liat itu dulu Nyantai Defeat field patrolmen Kita hajar aja lah Pake api Ini serangan nyerak jauh Cewek ini Nah Melirikan Surikant Dan skillnya adalah Api Masih ada Beberapa lagi Komplit Oke Bosnya ternyata Kakashi Kakashi Hatake Keluarin semua skill Oke 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 Gue jadi stun Karena kena listriknya Hantem Hantem Waduh Bahaya juga nih Langsung udah skill Dikit lagi itu padahal Nah Mission complete Jadi disini tuh ada partner Kita bisa milih Ada Sasuke juga SS Sasuke tuh Orochimaru juga SS Jiraya Tsunade Neji Ternyata S ya Kakashi Hatake SS loh Shinoburame A Karin ternyata B Gak semua ada juga sih Toko-tokonya Gue gak liat ada Pain loh Pain Itachi gitu Gak ada ya Ya mungkin nanti Di update selanjutnya Bakalan ada Lebih banyak Toko-toko Dari Naruto Kill the leader Coba to stake in And coba not to be found Waduh Ada yang beginian segala ya Tapi gak apa-apa tuh Kalau ketahuan Oke oke Kuat juga loh Ternyata Pergilu Pergilu Oke Mampus Oh disini Gak bisa auto combat Katanya Kita mending Dua setengah D Oke sih Nah kayak gini Lebih jelas Kita gak boleh ketahuan Jadi dari sini ya Sebentar Intinya jangan sampai Kena pandangan mereka aja Nah kita diem dulu Oke Kesini mungkin Kena dah Lawannya agak sulit Kalau ketahuan soalnya Mampus Dua setengah D Dua setengah D Mendingan Nah ini Lebih keliatan jelas Kesini kah? Loh Duh Discover lagi Kabur Kabur dah Kita lari aja Ada leadernya Tapi leadernya gak tau dimana Oh ini mungkin leadernya nih Roket chariot Roket chariot Oh berat juga ya Gila Nih makan Oh ada ada skill Oke 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 Kenceng itu Damagenya Bahaya sih ini Tangguh Dia bisa pake air lagi Kita harus cepet-cepet keluar Skill ultinya Oke kita hantam terus aja dah Kita masih bisa menang Oke Mampus dia Suset dah ini Oke Menang menang Kondisinya Mission complete Betul yang tadi ketuanya Oke mungkin segitu dulu dari gue Kepo Gaming Mainin game Naruto Slugfest Ya kalo menurut gue pribadi sih Ini game Naruto MMORPG yang cukup asik ya Kalian penggembangan Naruto sih Bakalan suka Sama game ini Bagi kalian yang berminat untuk download Kalian bisa cek linknya di deskripsi Dan Ya ini lancar sih Pinknya juga cukup bagus Ijo pinknya gak nge-lag Kalo di gue sih Kemudian Grafisnya bagus Halus juga Apalagi di settingan maksimal Ya mantep lah pokoknya Oke dan tiket kesulitannya juga Bisa dibilang Lumayan menantang gitu Gak mudah-mudah banget Kita tetep harus Manual ya Pasti ada di suatu event Kalo kita lagi bertarung Harus manual Gak bisa auto terus Karena kalo auto Mungkin kita bakalan mati Oke mungkin segitu dulu Comment Like Share Dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Intro